selamat menikmati 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 iya ini selamat menikmati 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 Dari tadi menggunakan Yang namanya nge-set senjatanya si Keiji ya Gue kasih elemen angin Gue kasih personal item Tapi tadi gue lupa gitu loh Untuk di-equip guys Wah Oke nanti ya setelah pertarungan ini Gue akan coba untuk Di-equip senjatanya si Keiji Maeda Ya gue terlalu excited sampai lupa gitu loh Untuk dipasang Jadi disini setelah kita Nge-set senjata Itu tadi harusnya tuh di-equip dulu ya Kalau gak di-equip Maka dia masih belum terpilih guys Jadi senjatanya belum terpasang tadi Wah kampret Iya ini skill-skillnya juga masih mirip ya Seperti di Basara 3 Otage Untuk si Maguchi Saika Iya ini serangannya si Keiji Gak Gak mematikan anjir Dia ini masih menggunakan senjata yang sangat default ya Pantesan prajuritnya tuh Gak langsung mati gitu loh Kena serangan yang Tadi harusnya gue menggunakan senjata yang attacknya sudah 300 ya Oke tapi gak apa-apalah Ini sebagai contoh ya Jika kalian pertama kali Menggunakan si Keiji Maeda Atau menggunakan senjata pertama Di difficulty heart Bakalan seperti ini Tapi levelnya si Keiji udah lumayan sih Jadi Gue gak terlalu takut ya Soalnya kalau kalian baru level 1 Terus langsung masuk ke difficulty heart Itu bakalan lebih susah guys Ini dikarenakan levelnya si Keiji udah lumayan Ya udah lebih dari 10 lah ya Ah shit Iya jadi disini kita harus bolak-balik juga ya Sama seperti di mapnya si Hideoshi sebelumnya Jadi disini jika kita sudah berhasil merebut base Itu maka base nya Akan diambil alih lagi sama musuh Jadi kita harus pastikan Semuanya harus berwarna biru ya Dan nanti pintunya baru akan terbuka Ya ini dari segi serangan musuh Itu masih sama Gak ada perbedaan ya Disini sih seinget gue Efek dari personal itemnya si Keiji ya Di bahas arah 4 Kalau gak salah beberapa skillnya Itu durasi attacknya akan lebih panjang ya Seinget gue sih seperti itu Kalau di bahas arah 3 kan Efek dari personal itemnya si Keiji adalah Dia bisa masih sama Seperti di bahas arah 2 Pada saat dia taunting Atau sedang bergaya Sedang joget-joget itu ya Itu maka musuh di area sekitarnya Itu akan ikutan berjoget Dan pada saat mereka berjoget Dan kalian melakukan serangan Itu maka one hit one kill Atau mereka akan langsung mati ya Mau sepanjang apapun darahnya Itu mereka akan langsung mati Itu merupakan efek dari personal itemnya si Keiji Di bahas arah 2 dan bahas arah 3 Nah ini di bahas arah 4 Gue lupa sih Kayaknya sama deh Mungkin kalian yang tau Kalian bisa komen Di kolom komentar ya Soalnya gue tuh Jarang banget ya Menggunakan si Keiji Gue juga kurang suka Sama beberapa serangannya Bahkan lebih suka Si Magoichi gitu loh Daripada si Keiji Maeda Iya ini juga serangan musuhnya Juga cukup keren ya Sama seperti serangan musuhnya Si Ashikaga yang dimana Kalau Ashikaga menggunakan Semua jenis senjata ya Seperti pedang Tombak Terus ada apalagi ya Ada panah Yang digunakan sama Ashikaga Tapi kalau si Magoichi Itu dia menggunakan Semua jenis Tembakannya ya Dia pake pistol Dia pake shotgun Dia pake rifle Pake roket ya Jadi semua jenis Tembakan Dipake sama dia Oke sekarang gue tinggal Menuju ke bagian Pojok ya Tadi di awal Gue sudah ambil tuh Base yang dipojok Tapi terata direbut lagi Sama kelompoknya Nobunaga Jadi kita terpaksa Kesana lagi Oke nice Ya jadi disini gue Jelasin sedikit lagi ya Mengenai ceritanya Si Kejimaida Dimana di cerita Drama Story Itu kan si Kejimaida Sudah ditetapkan ya Sama si Toshimaida Dia ditunjuk Sebagai pemimpin Klan Maida ya Jadi si Kejini Dia Di cerita ini Di ceritanya sekarang Di Sayangoku Story Itu dia bermaksud Untuk Seperti apa ya Seperti merubah Klannya ya Dikarenakan disini Dia merupakan Pemimpin baru Dia pengen Merubah Klan Maida Menjadi lebih Apa ya Lebih santai gitu loh Jadi kita akan Coba lihat Nanti klan Maida Di akhir Akan menjadi Seperti apa guys Di bawah Kepemimpinan Dari si Seorang Kejimaida Oke Jadi disini Gue sudah berhasil Untuk Mengambil Semua base Dan misalkan Lihat disini Pintunya sudah terbuka Jadi kita bisa Langsung Naik ke atas ya Oke Ya disini Kita akan Melawan Si Katsue Shibata Terlebih dahulu Jadi disini Si Katsue Shibata Itu masih Menjadi bawahannya Si Nobunaga ya Dia Belum melakukan Pengkhianatannya Oke let's go Ya kita akan Bergaya dulu Ya Wow Anjir Ya ini Si Katsue Shibata Ini merupakan Salah satu Karakter Favorit gue ya Kalau kalian yang Sudah nonton Anime story Dan juga drama story Pasti tahu Betapa epicnya Pada saat gue Menggunakan Si Katsue Shibata Gerakannya Bener-bener Luar biasa Keren ya Kombo-kombo nya Apalagi pada saat Dikombinasikan Itu Anjir Tapi Magoichi sih Magoichi bener-bener Gila sih Attacknya bisa kalian Lihat loh Sakit banget Anjir Oke Ya setelah Kita mengalahkan Si Katsue Shibata Baru pintunya Akan terbuka ya Oke Bulannya sudah Menghilang ya Gue gak tahu Itu bulan Bulan apaan Gue dapet bonus Nice Let's go Kita akan langsung saja Naik ke atas ya Ya ini mapnya Si Nobunaga Memang Ngeri-ngeri ya Sejak Basara 2 Itu selalu mengerikan Bentar Kita akan bergaya dulu Biar keren coy Oke Yuk Let's go Wah anjir Langsung Susano Odong Oh my god Iya gak bisa Gak bisa Gak bisa Duel udah pasti kalah guys Ya soalnya disini Gue masih under level ya Untuk duel Seperti barusan tuh Gue pasti kalah Oke Mampus Disini gue cukup Menggunakan Senjatanya Si Magoichi Gue bisa menang sih Mau Musuhnya Sekuat apapun ya Oke Bentar Gue akan coba Sekali-kali Pakai Giga Basara ya Giga Basaranya Si Keiji Yuk let's go Dua kombinasi Antara Keiji Dan juga Si Magoichi Saika Ya dan disini Buat kalian Yang pengen Lihat Cerita lengkapnya Si Keiji Dan juga Magoichi ya Atau pertama kali Mereka dekat Itu mungkin Nanti akan gue bikin Kontennya Dikarenakan itu Ceritanya ada di Basara 3 Yang Samurai Heroes ya Itu ada cerita Pada saat pertama kali Si Keiji Mengutarakan cintanya Kepada si Magoichi Saika Oke Ya itu merupakan Battle pertama Di cerita Sengku Story Dari Keiji Maida ya Ya anjir Monyetnya ngebug ya Ya ini Dikarenakan kostum Si Soalnya Kalau kita Menggunakan kostum Yang default Itu Di Pundaknya Keiji Itu ada kayak Semacam Ada kostumnya Gitulah ya Tapi dikarenakan Gue menggunakan Kostum kedua Jadi Monyetnya Kayak Terbang gitu ya Oke Ya kita berhasil Untuk menyelesaikan Stage Atau Battle pertama ya Let's go Kita akan coba Lihat battle Apalagi akan muncul Oh oke Ini mapnya Si Siapa nih Namanya Kanbe Kuroda Ya ini nanti Gue Wajib Masuk Sini sih Nanti ya Di beberapa Video selanjutnya Soalnya ini Mapnya Keren banget nih Si Kanbe Kuroda Oke Lagi-lagi Ada Senorikyu ya Ya mungkin Mungkin disini Gue akan Akan sering Juga ya Untuk masuk Ke beberapa Map yang Duel Biar Nggak Durasinya Nggak terlalu Panjang Tapi kalau misalkan Gue nggak ketemu Map duel Seperti barusan Itu maka Gue akan Pilih Map Yang panjang Oh oke Ada mapnya Sisa Konsima Mapnya Berhubungan Sama Dadu Ya ini Kita juga Sudah pernah Masuk ke map ini Di anime story Dan juga Di drama story Oke Dan ada Fugitive Oke Iya Disini Ada mapnya Shikansuke Ada Si pamannya Masamune Ya mungkin disini Gue akan pilih Map duel aja Kali ya Biar Durasinya Cukup singkat Nggak terlalu Lama ya Jadi Gue akan Pilih Mapnya Sini Si Senorikyu Daripada Map lainnya Soalnya Map lainnya Cukup panjang Guys Jadi kita Akan langsung Saja Disini Bentar Untuk equipment Kostumnya Kayaknya Nggak perlu ganti Kostum Nggak perlu ganti Gue mungkin Akan pilih Nah ini Senjata yang tadi Yang tadi Sudah gue pasang Personal item Dan juga Elemen angin Nah ini Kita akan Equip dulu Sip Sudah gue Equip Ya sudah Mantap ya Bisa kalian Lihat disini Tadi Ada personal Itemnya Ada elemen Anginnya Ya Gue Kayaknya Nggak perlu Apa-apa lagi Dan untuk Simaguchi Juga sudah Sip Sudah gue Equip Senjatanya Nggak ada yang Salah Gue akan Pastikan dulu Ya Sudah Betul Ya disini Mungkin Gue akan Pasang Elemen Kita akan Coba Pindahkan Elemen Milik Si Sopamaguchi Iya Bentar Bentar Ini Salah Sorry Bukan yang Ini Iya Nah Oke Sip Sekarang Sudah Punya Elemen Api Nice Iya Bisa kalian Lihat disitu Senjatanya Sudah Memiliki Elemen Api Jadi Lebih Keren Lagi Sekarang Oke Sepertinya Gue sudah Siap Iya Senjata Sudah Mantap Gue Benar Benar Pastikan Nggak ada Yang Salah Lagi Iya Level Bentar Gue akan Coba Tingkatin Sampai Level 40 Kali Coba Skill R2 Skill R2 Terbuka Satu Untuk Skill R2 Yang Terakhir Masih Belum Terbuka Oke Eh Bentar Bentar Mungkin Gue akan Coba Ganti Kostumnya Si KG Aja Kali Kita Akan Pakai Kostum Yang Bentar Salah Pencet Pakai Kostum Yang Ketiga Nah Ini Ya Ini Keren Walaupun Cuman Beda Warna Dengan Kostum Yang Pertama So Oke Let's Go Kita Masuk Kedalam Map Duel Lagi Melawan Senno Rikyu Ya Jadi Disini Gue Harap Kalian Memaklumi Gue Memilih Map Duel Ini Dikarenakan Memang Biar Durasinya Gak Kepanjangan Guys Jadi Disini Udah Sekitar 25 Menitan Biar Gak Terlalu Panjang Jadi Untuk Battle Yang Kedua Itu Gue Akan Pilih Map Duel Seperti Ini Tapi Tenang Aja Pokoknya Nanti Kalau Ada Map Baru Gue Pasti Akan Masuk Kedalam Map Tersebut Jadi Kalian Gak Perlu Khawatir Pokoknya Gak Akan Ada Map Yang Gak Gue Mainin Ya Pasti Semuanya Akan Gue Mainin Buat Kalian Mungkin Ketinggalan Kalian Bisa Cek Di Anime Story Dan Drama Story Biar Kalian Tahu Dengan Map Yang Sebelumnya Ya Oke Bentar Gue Akan Pakai Skill R2 Mantap Ya Itu Berupakan Pertarungan Paling Singkat Dikarenakan Keji Tadi Sudah Gue Pasang Senjata Yang Attack 300 Dan Juga Si Maguchi Itu Tadi Skill R2 Memang Cukup Cukup Sakit Serangan Apa Tadi Senjata Yang Dimasukin Tanah Oke Ya Gue Sudah Berhasil Untuk Nyelesaikan Battle Kedua Sekarang Kita Akan Coba Lihat Kondisinya Battle Apalagi Akan Muncul Di Ceritanya Si Keji Oke Ya Ini Merupakan Pertarungan Yang Sudah Gue Tunjukin Di Video Part 1 Pertarungan Antara Si Naoto Rai Melawan Yukimura Sama Sama Macan Oh Nice Iya Ini Merupakan Map Yang Cukup Asik Map Mencari Bell Map Suruh Hime Di Atas Kapal Oke Ini Map Lumayan Seru Oh Oke Dan Ada Goto Matabe Iya Dan Lagi-Lagi Ada Fugitive Oke Ya guys Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Semua Yang Sudah Nonton Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye Guys 3 Dan 5 5 6 7 J 他 4 5 0 5 Terima kasih.